Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera Para penonton Vaxing adalah satu produk yang dihasilkan dari sebahagian atau keseluruhan struktur virus atau bakteria yang telah dilemahkan atau dimatikan Antigen dalam vaxing berfungsi untuk meransang sistem daya tahan lawan jangkitan tubuh Membentuk imuniti terhadap jangkitan penyakit khusus Vaxing diberikan untuk membantu meransangkan sistem ketahanan Semula jadi badan kita bagi mengurangkan risiko mendapat jangkitan virus Wabak yang melanda dunia ketika ini Pandemik COVID-19 Negara kita tidak terkecuali Bahkan ianya semakin parah Yang menyebabkan pihak kerajaan sekali lagi terpaksa mengadakan total lockdown yang bermula pada hari ini 1 Jun sehingga 14 Jun Di negeri kita, Kelantan Darunaeng khasnya Digegerkan Dengan angka yang begitu besar Lebih 10.000 rakyat Kelantan menolak untuk diwaxingkan Dan statistik untuk negeri Kelantan Kemas kini pada 31 Mei yang dikemarin 419.425 Ataupun 34.05% rakyat Kelantan yang telah mendaftar 90.249 atau 7.33% sudah diwaxing 32 lokasi telah disediakan oleh pihak kerajaan Jadi untuk hari ini para penonton Waxing adalah cara mudah Selamat dan berkesan untuk melindungi diri kita daripada penyakit berjangkit Waxinasi menjadikan sistem ketahanan badan kita lebih kuat Mengapa Mengapa kita tolak waxing? Insya Allah, bicara khas ulum EUPKN pada pagi ini Akan mengupas dengan lebih detail dan segar Khusus untuk anda yang berada di luar Mari kita kutip pengetahuan tentang virus atau bakteria Apa itu waxing? Apa kata pakar? Sebentar nanti saya akan diwaxing untuk dos pertama Sinomax Jadi adik kakak, abik Jimmy rasa takut lah Waxing ini bagus untuk melindungi diri kita daripada Apa yang kita takut dulu ini Iaitu wabuk pandemik COVID-19 Inilah tujuan kita nak suruh kakak waxing Kita jaga kita di kakak Lepas kita jaga kita dengan secara alternatif Orang-orang yang dekat dengan kita itu akan terjang Tengok, abik Jimmy sendiri Bila kata Tak sabar semenik adik kakak Alhamdulillah Serta Pak nak takut ke apanya Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Jadi kita menyerahkan Sleep yang menandakan kita telah diwaxing Untuk dos pertama Dan Alhamdulillah Abik Jimmy sendiri Selepas di dos pertama Selesai Tentu ke apapun ya kakak Jadi sekali lagi lah Menyeru Tosot aku lah Mari pakai makam waxing Kita jaga kita di kakak Para menonton Kita bertemu di slot Ulum at UPKN Dan untuk Pada pagi ini Bicara khas kita InsyaAllah Kita ada seorang tetamu di studio kita Yang akan membincangkan Mengenai dengan Waxing Yang digegerkan Yang menjadi heboh ketika ini Dan Alhamdulillah Bersama-sama dengan kita Pada pagi ini Seorang pengsarah program Bayu perubatan Pusat pengajian sains kesihatan Universiti Sains Malaysia Cawangan Kuban Krian Jadi sebelum itu Anda sedang menonton Slot Ulum at UPKN Slot bicara khas Yang dipancarkan secara langsung Kepada anda Melalui page Urustia Penerangan dan Komunikasi Kerajaan Negeri Kelantan Dan juga Kelantan TV Seperti biasa Jangan lupa untuk like dan share Baiklah para menonton Kita ucap selamat datang Kepada yang membahagia Prof. Saharum Samsuddin Pengsarah program Bayu perubatan Pusat pengajian sains Kesihatan Universiti Sains Malaysia Cawangan Kuban Krian Assalamualaikum Yang membahagia Prof Waalaikumsalam Terima kasih Terima kasih Prof Kalau boleh sedikit pengenalan Lata belakang kerja Lata belakang kerjaya dan bidang Perkhususan Yang dimiliki oleh Prof Silakan Prof Saya Apa ni Saya memulakan karya Saya pengajian Saya Saya daripada sekolah Kepangsaan Pulai Condong Oh Kelantan lah Kelantan Lepas tu saya pergi sekolah Saing Dungun Saing Dungun Saya first batch Untuk Applied Science Oh Okay Jadi lepas tu saya Selepas Tamat belajar Saya Apa nama ni Berkhidmat di Jabatan Perkhidmatan Haiwan Posting di Jerantuk di National Biotech Animal Biotech Center Institute Biotechnology Haiwan Kebangsaan Itu kerjaya pertama Itu kerjaya pertama Lepas tu saya sambung Sarjana Saya sambung Masters di UPM UPM Juga dalam bidang biotech Dalam bidang Genetik molekul Genetik molekul Genetik Barai Dalai lah Kita dalam bahasa Kelantan Kita panggil Barai Dalai Barai Dalai Barai tak nampak tengok Punah tak nampak tengok Jadi Lepas tu Bila habis Pengajian Saya Kembali ke jabatan Bertugas di jabatan Dan pada waktu tu Kita ada outbreak Apa ni Kita ada Apa ni Pandemic Influenza flu Avian Influenza Sesemua burung Sesemua burung H5N1 Waktu tu Yang melanda dunia juga tu Yang melanda dunia juga tu Lepas tu GGS sekejap Nipah Tahun 97 Lepas Nipah Keluar JE Japanese Ancypulitis tu Lepas tu Ngelas sekalinya Keluar H1N1 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 Itu yang Lepas sebelum Sampai kepada COVID-19 Sebelum Sebelum Pada waktu tu Avian Flu ni Tak masuk orang lagi Dia tidak Zoonotic lagi Dia tidak transfer Kepada orang lagi Duduk Dalai air sahaja Air ni mudah Kita Kupur-kupurat Kita Kal Masa tu Banyak air-air Dibunuh Ramai-ramai Dia Apa kita panggil Dihapuskan Dihapuskan Manusia kita Tak boleh buat lagi Tak boleh buat lagi Sebab tu Kita learn Prof Tengah Tengah duduk Tengah duduk Kalut ni Untuk 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 Menghapuskan Sesuatu yang baru Yang kita namakan COVID-19 Tahun 99 Saya sambung PhD Di UK Dan Bila balik Daripada Pengajian tu Saya Apa namanya Pindah ke USM USM Balik berkhidmat Untuk Rakyat Kelateng Mana duduk di Kelateng Sepah Boleh dikatakan Raung banyak Jadi para penonton Dengan Lata belakang Yang telah dinyatakan Sendiri oleh Yang berbahagia Prof kita Sebentar tadi Kita yakin dan percaya Apa yang akan Kita lakukan Pada pagi ni Ianya akan memberi Suatu menopak Yang amat-amat berguna Kepada kita semua Di segi Pengalaman Prof Dan juga Jauhnya Perjalanan Seperti orang tua-tua Katalah Bila jauh Perjalanan ni Dia akan banyak Pengalaman Jadi Berbalik kepada Topik kita Hari inilah Prof Wabak pandemik COVID-19 Semua Kita ni Telah pun tahu Benda ni Kita tak ada Penyakit Tak ada Penawar dia lagi Cuma Baru-baru ni Baru-baru ni Kita telah pun Terjumpa dengan Satu Vaksin Maknanya Dulu mula-mula Dia keluar Pada awal Tahun 2020 Dulu Sibuk juga Pasal vaksin pun Tak ada Learning the Vaksin tu Dah ada Dan bila vaksin tu Dah ada Jadi Jadi Bagi pendapat Prof Dengan situasi Yang sedang memuncul Terutamanya Di latai kita Learning Apakah Ada 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 jalan keluar Untuk Untuk kita Daripada Wabak ni Prof Silakan Dia macam ni Adik kakak Benda Penyakit ni Kita pun Muka kita Duduk Ngaji Airpon Apa semua Betul Tuhay kata Kalau turun penyakit Adalah penawar dia Ada Semua Kecuali mati Betul Jadinya Apa nama ni Bila Apa nama ni Turun penyakit Covid ni Dia Banyak future Banyak future Macam-macam Teori Betul Kita dengar Daripada Macam-macam Sumber Soheh Ada tu Ada kata Konspirasi Ada kata Teknologi Ketenteraan Dan sebagainya Ada kata Sengaja dibuat Ada sengaja Dibuat Macam-macam Sengaja dicipta Dan sebagainya Jadi Tak apalah Waktu tu kita Buyori Siasat tu Siasat Okay Kaminya Puk-puk Kaminya Pernama ni Duduk di sepitar Dan sebagainya Tugas ni Lawai Lawai Dia sepaskal Sepaskal Bila serai Kita lawai Bila serai Kita lawai Kita tak kira dah Sebab kita Tugas kita Melawai Mempertahankan Jadi sekarang ni Pertahanan Kita untuk Melawai Penyakit ni Dia ada banyak Tetapi yang Paling Paling Kita panggil Yang paling Aulak Yang paling Yang paling Biasa Yang paling Yang jumhu Ulama Puk-puk Doktor Perubatan ni Untuk penyakit Bawaan virus ni Ubah dia Dia guna Vaksin Vaksin Dan program Vaksinasi Kebangsaan Ni buka Covid Dia Buka Covid Dia start Daripada zaman Saya kecil lagi Maknanya ni buka Buka benda Yang pertama Kita ada Program Imunisasi Polio Kita ada MMR MMR tu Tiga 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 benda Kita gabung Dala So cocok Mums Mizzle Dengan Rubella Maknanya kuat Benalah Renoyaknya Covid ni So Cocok Masuk Dalai tu MMR tu Anak kita Dah ambil Kalau tak ambil Doktor Gaget Tak ada Saya habuk Tak pergi Di belakang Cocok juga Tak ada pun Bila selepas cocok Ter mati Tak ada Cuma Hanya ada Gaget Jadi Program tu Program Yang Apa namanya Yang Apa namanya Kita panggil Kalau kita Agak Masjid budaya Sepatutnya Kita ni Benda tu Jadi budaya Dan kita Kena Apa namanya Bagi kepercayaan Daripada kerajaan Apabila kerajaan Beritahu Itu dia Bagi saya lah Saya Malaysia ni Kita Apa namanya Mempunyai Sistem Regulatory Yang amat Amat Ketak Ketak Kalau nak banding Dengan negara Tak banding dengan Negara-negara lain Maknanya Di antara yang The best lah The best Kalau orang kata Lepas di FDA Di Malaysia Tak terpeterpah Maknanya Apa namanya Kekuatan Dari segi Penguatkuasaan Dan sebagainya Betul Dari segi Checking Vaksin Daripada Rusia Tak Tak lepas masuk Tak lepas masuk lagi tu Ada tiga Vaksin Kalau dia tengah tunggu Tunggu Apa Pulpasa NPR Selagi tak dapat Kalau dia nak Dia tak akan lepas Maknanya Di segi tu Standar kita ni tinggi Tinggi Gaya tak perlu Nak bimbel Betul Maknanya Dengan standar yang tinggi tu Prof Kalau kita kira Terakhir ni Di Malaysia Dan juga di Kelater kita ni Covid ni Dah ada Dia bukan nak Maknanya dulu Virus dia tu Kita kenal dia sebagai Varian C 19 Tapi lalu ni Ada macam-macam varian Ada varian daripada Kacuk care daripada Afrika Daripada UK Daripada India Dan Nampaknya Anak-anak ni Kita katalah Anak ni Dia lebih ganah Daripada Gambar Gambar virus Gambar virus Okey Agi lagi Satu lagi Kita Hari ni Para penonton Yang berbahagia Prof Membawa bersama kita Ialah Slide dia Untuk memberi Lebih kefahaman Kepada Kepada para penonton Satu lagi Sebelum Tak apa Ini saya ambil Sebab saya lama Duk mengaji Influenza ni Flu Semua Zaman daripada Binatang Sampailah Dia pindah Ke dalam manusia Sesemua ni Dia pindah ke dalam manusia Tahun Sekitar awal-awal Tahun 2000 Tahun 2000 Jadi Nak Nak Waya Bui Kepada adik kakak Bahawa Covid ni Bukai sesemua Situ Situ duduk Situ dulu Mula-mula kita kena Tahir dulu Maknanya Covid ni Dia bukai Spesies sesemua Bukai Bukai sesemua Okey Tetapi Dia dalam Satu keluarga Kita tengok Pada Pada Dia Apa nama ni Tengok Dari segi Etiologinya Dari segi Dia punya Ciri-cirinya Dari segi Inkubasinya Nampak tak Tengok Inkubasi dia Semua Satu hingga Empat hari Sahaja Untuk Covid Dia pergi Sapa Dua Sapa 14 lebih 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 pada 14 hari Loh ni Kalau turut Kek LIA 21 hari Kena Kena Quarantine Dulu Dulu Sepuluh hari Dulu Sepuluh hari Lepas tu Naik 14 Loh ni Mana 20 hari 21 Maknanya Itu satu Kalau kita tengok Pada Rajah ni Kalau kita tengok Pada slide ni Inkubasi diantara Perbezaan Di antara Inkluza Dengan Covid SARS Cov2 COVID-19 Inkubasinya Satu hingga Empat hari ni Bila sesemua Maknanya Sesemua kita Dengan Masuk hari kelima Selesa Bukan Maksudnya Dia Inkubasi Untuk boleh Dijumpa Jadi Maksudnya Kalau kita Kena hari Yang ke Apa namanya Hari Hari yang Kedua tu Kita boleh Buat Test Boleh detect Boleh detect Cukup Untuk dia Menghasilkan PCR RT-PCR Positif Tapi Covid ni Sampai ke 14 hari 14 hari Maknanya Kita ada Kes-kes yang Hari kelima Dia buat Test Negatif Hari ke Sepuluh Negatif Hari ke Sebelah tu Positif Sebab tu Ramai orang Duk Bila Bila Swap yang Pertama tu Negatif Lepas tu Swap pun Yang kedua Negatif Maka Buat ke Lepas Gijal Sedangkan Dia punya Virus Virus tu ada Lepas tu Dia marah simptom Marah simptom Masukkan Test Positif Gaget Dia jalan rata Sebab tu Dia tulis 14 capur Tadi kan Maksudnya Lebih daripada 14 hari Itu WHO Data daripada WHO Cdc Maknanya Kekuatai Kekuatai Kepada para penonton Kekuatai Virus yang Melanda ni Dia melebihi Daripada Apa yang telah Dikkatakan oleh Prof Sebentar tadi Melebihi daripada So semua Dan sebagainya Sila Prof Dengan Dengan Jadi Apa namanya Pergi kepada Slide Lepas pada Tengah ada tak Dia Apa namanya Lepas pada ni Tak lagi Ini adalah Keluarga Virus Nampak tak Anak panah Dua tu Itu yang Anak panah Coronavirus Hak dua Anak panah Selagi tu Ortho Mixer Virus tu Adalah Influenza Saya nak Ojak disininya Bahawa Coronavirus ni Bukai Influenza Tapi Dari keluarga Yang Sama Sama Tapi dia Bukai Jenis tu Bukai Apa namanya Bukai Benda Penyakit yang Sama Sebab tu Orang kena Coronavirus ni Dia Tidak Sesemua Macam biasa Dia ada Capur Jadi Itu dia Seterusnya Ini dia RNA virus Jadi Sifat Sifat RNA virus ni Dia suka Bermutasi Waktu Tubik Varian Varian tu Dia suka Bermutasi Sebab Masa Mengaji Influenza Dulu Dia tubik Dia tak Serai lagi Manusia Dia duduk Dalam air Tiba-tiba Tahun 2000 Lebih tu Pun Lepak Masuk Kepada Manusia Alone ni Apa namanya Rator Hinzi Dia masuk Dan sebagainya Jadi dia Dia memet Kita panggil Zonoti Sejenis penyakit Yang boleh berpindah Daripada Haiwan Kepada Manusia Sebab itulah Coronavirus ni Dulu asal dia Daripada Kelawa Sebab tu Kalau kita tengok Dulu Mula-mula Timbunya Coronavirus Di Dalai dunia Kita ni Penyakitkan Benda ni Berkaitan Dengan Binatang Betul Jadi sekarang ni Kita tengok Slide seterusnya Kita tengok Apa nama ni Next slide Next slide Kita cuba Ke next slide Kita cuba Nak cari Nak cari Untuk Memberi Kefahaman Kepada Adik kakak Yang berada Di luar sana Apa itu Corona ni Sebenarnya Ini Perbezaan Diantara Corona Ataupun COVID-19 ni Bukan merupakan Flu Biasa Walaupun Dia daripada Keluarga Yang sama Dengan Influza Tapi dia Kita tengok Slide Seterusnya Selepas pada Slide ni Ini ke belakang ni Ke depan Kita tengok Apa yang tu Baik Yang ni Jadi Sayanya Puk-puk sayanya Kerja saya Tengok Sepanyi orang Sepanyi orang Tengok Apa nama ni Seher Oh Mananya Tengok tu Pergerakan Carta tu Gapadio Ini adalah Kita panggil Apa nama ni Senarai Varian Varian Timbu Di negara kita Data ni Ada di Apa nama ni G-Site G-Site ni Kita panggil Global Initiative Apa nama ni Global Initiative Avian Influenza Punya data Dia kumpul Kita kira macam Jumho Data bank Data bank Semua Biogenetik Bakar Virus ni Di C-PAS 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 Maknanya Kajian ni Bermula daripada situ Untuk kita buat Kajian Bila dia orang Dapat kat Tung di atas Lalu Atas kat Dia turut alert Alert tu Dia akan boleh tahu WHO apa semua Okey macam ni Nak buat Candidate vaksin Apa semua Itu tujuh Jadi Kalau kita tengok Sita tadi Tengok ya Sita Alah Kecil-kecil Pula dia Tapi tak apa Aman-Oyaknya Situ Ada banyak Nombor Nombor tu Adalah varian Oh Waktu je keluar Varian tu Dia letak Varian daripada Brazil P1 Macam kata Kita ada A A23 A23 Kita ada B1 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 Dia 1 Nes 1 7 Itu Itu adalah Simbu-simbu kepada varian Dia dipanggil Lineage Kalau kita agak Subclass Subclass dia Subclass Dia kita letak tu Kita Variant-variant tu Satu Apa yang kita nak Sebab Gapur sebab Supaya mudah Jadi bila kita main Dengan Apa namanya Virus ni Dia virus ni Benda simple Betul Benda simple sangat Tapi masalahnya Bila dia masuk daripada Dia buat punuh Banyak Jadi cara Nak Nak Lawir dia Adalah kita Kena cepat Pahir dia punya Macam mana dia Membiuk Jadi Bahan genetik dia tu Kita kena study Jadi bila dapat Takat satu varian Terus Dia Apa namanya Dia dapat Dia Dianalise Dianalise Jujukkan DNA tu Bahan genetik tu Lepas tu dia Submit ke G-Seg Lepas G-Seg pun Hattar lah Kepada Satu Apa Satu Dunia ni Jadi kita boleh Buat Primer Untuk PCR Detection PCR-PCR tu Sebab tu Kalau kita nak detect Apa namanya Coronavirus ni Ada pun virus Mana-mana lah Influenza Sekalipun Dia pakai RT-PCR Kalau RT-K antigen tu Adalah Test untuk Detect Apa namanya Tahap Jangkitan Jadi dia pakai Antibody Antibody Jadi Okay kita Dua-tiga hari Buat ni Ramah di stadium Betul Duk pakai G-Seg ambil Test Sweat test Sweat test Dia buat RT-K antigen lah Jadi dia Wee antigen lah Dia tengok Hak mana Lekat Positif tu Dia ada Jangkitan tu Dia akan panggil Hak positif tu G-Seg itu buat Sekali lagi Dia akan buat Artificial Maknanya Bukan kata Satu step Dia kena dua Dua-dua step Iyalah Untuk Untuk Jima lah Kalau satu Klater buat Artificial Ugi lah Ugi betul lah Itulah Para penonton Kalau kita tengok tadi Apa yang dilakukan oleh Yang berbahagia Prof kita ni Di Kampus USM tu Ianya bukan Merakumi Apa yang berlaku Di Klater Saja Dan bukan Apa yang berlaku Di Malaysia Saja Maknanya Dia dah global Dia berhubung dengan Pihak-pihak yang berwajib Di seluruh dunia Kita akan berterihat Seketika Selepas ni Banyak lagi Yang kita akan bincangkan Kita tertarik dengan DNA yang dikatakan oleh Profesor Sementara tadi Ramai yang kata Bila kita masuk Vaksin Dalam Bila kita ambil vaksin Ditanyakan Adakah DNA Dalam tubuh kita ni Akan berubah Dan sebagainya Jadi Jangan ke mana-mana Kita berehat seketika Selepas ni Kita akan terus bersama Dengan Profesor Baik, para penonton Kita kembali di Slot Ulum At UPKN Dalam bicara khas Kita masih lagi bersama Dengan yang berbahagia Profesor Saharum Samsudin Pensyarah program Bio Perubatan Pusat Pengajian Sains Kesihatan Universiti Sains Malaysia Kubang Krian Kita berhenti Seketika tadi Di tempat DNA Jadi Prof Kita Berbicara Pasal DNA Adakah Bila kita mengambil Vaksin Untuk COVID-19 Kalau boleh DNA dalam tubuh Kita ni Ada yang mengatakan Akan berubah Dan sebagainya Dan untuk Meyakinkan Masyarakat di luar sana Bagaimana Vaksin ini berfungsi Sebagai pelindung Atau perisai Kepada ancaman COVID-19 Silakan Prof Dia gini Apa nama ni Kita tak susah kira lah Vaksin di luar negara tu Kita kira Vaksin di luar negara tu Vaksin di luar negara tu Vaksin di luar negara tu Kita ada tiga lah ni Vaksin di luar negara tu Pfizer BioNTech Pfizer Lepas tu Sertai lagi AstraZeneca AstraZeneca Sertai lagi Sinovac 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 daripada China AstraZeneca Oxford Lepas tu Ok Pfizer dengan AstraZeneca ni Dengan Sinovac ni Dia Cara dia buat Vaksin tu berbeza Berbeza Dia tak serupa Antara satu sama lain Dia tidak serupa Keedah tu Keedah lah Supaya kita lah Kita Nak buat Apa nama ni Nasi lemuk banyak cara Betul Nasi kerabu ni banyak cara Banyak cara juga Setengah hari tu Dia berbeza Ular banyak Kadang-kadang kita tak tahu Perlu nasi kerabu Jadi Super juga Jadi kalau kita tengok Pfizer Pfizer ni Dia guna teknologi mRNA mRNA Pfizer ni USA Pfizer ni syarikat Syarikat Apa nama ni German German Dia berkolaborasi dengan BioNTech Alam Orang Turki tu kan Dato' Ugu Sahin Dato' Ugu Sahin Ugu Sahin Seorang yang very Apa nama ni Apa Kita panggil Entrepreneur Entrepreneur Jadinya Dia pakai mRNA mRNA tu Adalah Daripada Spike protein Dia gain ni Dalam sistem badai kita ni Dia Bila masuk Kumer Dia akan Detect kumer tu Dan dia akan Hasilkan antibody Itu konsep Apa nama ni Apa nama ni Immunity adaptive ni Sebenarnya Yang Vaksinasi ni BCG MMR Polio Dia retak Fungsi dia sama Fungsi dia sama Dia letak Bila kumer masuk Dia akan Attack Attack Cumanya Sekarang ni Dia tidak ambil Keseluruhan kuman Dia ambil Protein Hot spike tu Hot Hot Duri tu Virus Kalau kita tengok Kalau ada gambar virus Kalau boleh tunjuk Gambar virus Kepada penonton Slide nombor 2 Hot Hot Polak tu Dia ada Super Super Area tu Super Alien Maknanya Untuk buat vaksin ni Prof Kita ambil hot atas tu je Spike Dia panggil Spike tu Hot warna biru muda tu Para penonton Dia ambil Dia tak ambil Spike tu Dia ambil Biogenetic Maknanya Daripada spike tadi pun Sebahagian juga Dia ambil Tidak semua Bukan virus Dia ambil Sebahagian Bukan daripada virus tu Dia ambil Biogenetic je Kita ni Makhluk Allah Ta'ala ni Allah Ta'ala ni Dia bijak sana Dia buat Berapa Bilion Orang atas dunia ni Tak ada Surupo Dato' Bomo Ayat Ada tujuh orang Tak tarik Seluruh Seluruh Tak apa Macam ni Jadi Nak bagitahunya Bahawa Bijaksananya Allah Ta'ala tu Dia buat tu Biogenetic tu Yang mengkut Genetic tu berbeza Jadi Lainnya Ahli sain Dia guna Spike protein Punya biogenetic Lepas tu Dia masuk ke dalam Dia panggil Encapsulit Dia buku Dengan Kita panggil Nanopolymer Apa namanya Nanopartikel Yang Dihasilkan Dihasilkan daripada Lipik Lipik ni Lemuk Lemuk Jadi Lepas tu Dia masuk dari tu Dia cocok Dia cocok Jadi bila dia cocok tu Benda tu masuk Untuk mRNA punya platform ni Dia masuk dari sel je Dia masuk dari sel Dia tak masuk dari nukleus pun Dia tak masuk Tak masuk Mananya tidak Dia tidak Atak pun DNA kita Dia duduk dalam Cytoplasma Lepas tu Bila dia masuk Di cytoplasma tu Dia Dia jumpa dengan Apa nam Sistem Apa nam ni Apa Penghasilan protein manusia Dia akan Sistem penghasilan protein manusia tu akan Hasilkan protein spike Dalam tubuh kita Mana tu penjelasan daripada Pro Maknanya dia tak kosek sikit Arbut Tak kosek Dia duduk lain Ini Pro-racing Pfizer Kalau AstraZeneca AstraZeneca Pak Sipur AstraZeneca Dia pakai Adenovirus 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 ni adalah Sejenis virus Flu biasa Berkali Kita duduk Sesemua Musim-musim ujian Tak ada orang mati Adenovirus Hotdog Hotdog Gitu Tak ada apa-apa Jadi Dia ambil virus tu Dia tengok company Kita tak usah tengok Company lain Kita tengok Untuk AstraZeneca AstraZeneca ni Dia ambil Adenovirus Dan dia Masuk ke Spike Gene tadi Spike protein tadi Biogenetic ni Ke dalam Biogenetic Adenovirus tu Jadi dia Mungkau dia tahu Adenovirus ni Boleh masuk Dalam Sistem Dalam sistem Apa namanya Tubuh manusia AstraZeneca tadi Teknologi tu Dia Dia akan masuk Dia Bila dia masuk tu Dia akan lepas Setoplasma Dia akan masuk Dalam nukleus Maksudnya dia Tapi sebab dia masuk Dalam nukleus tu Bila dia duduk Dalam nukleus tu Dia akan Arah ke Proses tu Berhasilkan Spike protein Dalam nukleus Itu untuk AstraZeneca Kalau Apa namanya Selain kita Sinovac Sinovac ni Dia guna Keadaan konvensional Keadaan konvensional Ini serupa Dengan Apa namanya Vaksin-vaksin Yang Kita ambil dulu Polio Dia Dia panggil Inactivated Atinuated Dia panggil Atinuated Sinovac ni Sinovac ni Atinuated Atinuated ni Dia ambil virus Hoc tu Kalau kita Kat katak Katak mabuh Ambil Ambil Itu bahasa kita Orang pelajon tu Yolah dah Kita Sebenarnya Kita nak suruh Rakyat kita ni Mudah Mudah dengar Mudah pahal Ada orang kata Dia dibuat dengan Pakai sel Daripada Uterus Daripada janing Nama semua Hoc tu Tidak betul Tidak betul Sebab Setiap Proses yang digunakan tu Dia Ditulinkan Dia tapih Tidak ada Janing-janing Kau masuk Kau tak ada Itu Itu adalah Satu benda yang Apa namanya Yang perlu Apa namanya Adik kakak Buka Dalam internet Baca lah Maknanya Maklumat-maklumat ni Banyak ada Banyak Ini ada Prof Daripada Penonton kita Dia tanya Dia antara Tiga tu Pfizer AstraZeneca Dengan Sinovac Yang mana terbaik Saya ada slide Saya tunjuk Apa namanya Dia punya efekasi Keberkesan Kita cari slide tu Pasal Ambo pun nak tahu Pasal kemarin Ambo kena Sinovac Sinovac Mengikut slide Ambo ni mRNA Sebenarnya Banyak tu Bawah tu Apa namanya Vaksin Saya tutup Tak apa Sebab saya nak kira Masuk Malaysia Kalau kita Learn ni Awak ada gagah Awak tidak masuk Malaysia Apa namanya Kira sini Kita ada gagah Takut kemendor Tak ada Tak ada Jadi Untuk Pfizer tu Okay mRNA tu Dia punya keberkesaniannya 95% 95% Penyepanan tu Maksudnya Prof Apa Tepat nak sipil Ah Maknanya Sipil Apa nama ni Vaksin Sebab vaksin ni Dia tak boleh sipil lama Sebab dia Barang mudah punuh Betul Kita kembali kepada Rajah tadi Tengok pada AstraZeneca tu AstraZeneca dia pakai adenovirus kan Virus tu semuanya lemah Dia punya keberkesanian 92 hingga 90% Tapi Tempat sipil dia Tepat Apa namanya Frish je Tempat sejuk Tempat ada peti ais kita je 4% Pak darjah Pak darjah Tempat peti ais kita tu Tempat kita untuk Builder Berkait tempat Tempat beku Mana tidak alih atas Kalau betul sejuk Alih bawah Tempat tak Sambah biasa gitu je Kalau kita tengok Sinovac Sinovac pulak Dia punya Kepada kesanannya Dia wayak Start dengan 50% 50 ke atas Maksudnya Dia mungkin 90 Mungkin 70 Ini atas Atas antibody kita Atas antibody kita Atas Atas Dan dia 4 raja Saya fiar Dulunya Untuk negara-negara Yang membangun Banyak beli Sinovac Sebab dia Sipir 4 darjah je Siapa nak pergi Kau tu Minus 70 Dik freezer tu Betul Tak boleh daripada Jakarta Nak pergi ke Medan Letih Askar bawa Sebab tu Kalau kita tengok Malaysia Dia pakai Sinovac Sinovac Kalau kita tengok Pfizer yang pertama Sapa di Malaysia kita Bila Kampang turban pun ambil gambar Daripada Singapura Maknanya Perlu dengar hati-hati Risikonya tinggi Jaganya Dan kalau kita tengok Daripada Raja Sementara tadi Para penonton Ketiga-tiga Ketiga-tiga Inilah Vaksin yang ada Di Di negara kita Iaitu Pfizer AstraZeneca Dan AstraZeneca Kalau kita tengok Dia ubah obat Sepitar banyak Dia kotak-kotak tu Terlebih dah AstraZeneca Obat darah tinggi Obat darah tinggi Amodok makan pun AstraZeneca Baru berasal Maknanya Benda ni dah famous Benda ni bukan kata Benda baru lah Syarikat-syarikat Yang mengeluarkan ni Jadi Kerajaan kita Seperti yang Prof Kata tadi Begitu berhati-hati Dengan SOP yang begitu tinggi Untuk Untuk membolehkan Vaksin-vaksin ni Masuk Ada yang bertanya ni Prof Di antara ketiga-tiga ni Kalau kita tengok Di 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 Negara kita Mereka-mereka yang Tidak Divaksinasikan Terdiri daripada Macam kata Ibu mengandung Ibu-ibu yang Menyusuan Adakah Untuk Future Masa depan Ada-ada jenis Vaksin yang sesuai Untuk Ada dua golongan Tiga lah Golongan Masuk Yang bermasalah Ada orang Tanya Ibu mengandung Ibu mengandung Dan ibu menyusu Ibu menyusu Lepas tu Setelah lagi Golongan bawah nebelah Tahu Bawah nebelah Bawah 18 Dia tak boleh cakap Lepas tu Golongan yang Berisiko Darah beku Seperti mana Yang tercatat Di dalam Notis Ketua Pengarah Perkhidmatan Kiatan Pada 14 April Katanya Tahun ni Yang dia buat keluar Circulation lah Keliling Yang menyatakan Individu yang Ada Kadar pencairan Darah tu Mengikut Berapa-berapa Nombor dia tu Angka dia tu Dia kena rujuk Kepada Dr. Pakar dulu Lepas tu Ada satu golongan lagi Daripada mereka Yang ada Apa Anephylaxis Maksudnya Maksud anephylaxis ni Kena-kena-kena Nyetok Tindak balas Secara respon Yang tidak baik Terhadap vaksin Lepas tu Tindak balas Dia cepat Sebab Masa kita Cocok polio Dulu pun Ada Memor-memoran Demi lama Betul Nyetok 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 Cacat Disebabkan Daripada Sebab dia Anephylaxis Sebab tu Bila kita nak ambil Vaksin ni Kita diperiksa Dengan teliti Tiga Tiga lapis Kita Mula-mula Nurse Lepas tu Dia ada Penolong pegawai Perbaktas H.A H.A M.A M.A lah ni M.A Lepas tu bawa doktor Bawa doktor Saya posting Dari Facebook tu Saya bayat Bawa jabai rubak Bawa belakang Bawa jabai rubak Kita makan tu Mudah nak tunjuk Mudah nak tunjuk Doktor ni Saya makan rubak Betul Apa namanya Api zabang Saya makan rubak Kadipering Saya makan rubak Faring Lagi mana Saya ni Nak cacat Tak boleh cacat Betul Itu cara yang terbaik Semasa kita nak pergi Daripada Bila doktor tanya Kita nak jawab Tak boleh Ada main rubak Butir besar Ada main rubak Rubak merah Rubak merah ni Banyak Kita ingat Kita sorai Makan rubak merah Sebenarnya Ramai lagi Banyak lagi Rubak Jadi Balik kepada Hak tiga kategori Tadi Tepro Jadi Hak tiga kategori Tadi Untuk Wanita yang Mengandung Yang menyusukan Anak tu Kajian Sedang dijalankan Dan kajian Yang sedang dijalankan Itu di Antarabangsa Antarabangsa Tak sampai lagi Ke Malaysia Sebab Sistem kita Kalau dia Luluh antarabangsa NEPRA Dia sebuah juga Sini Makananya Kita kaji Hak telah mendapat Kelulusan Oh Memek Hak mana cocok Dalam badan kita Memek Orang kata Apa Lebuk Tidak kata kita Tidak kata kita Bila Perekat antara Masa tu Dah meluluskan Dah buat tu Kita pun terima Bolak-bolak NEPRA Salah Antara Organisasi Regulatory Yang amat trik Makananya Itu Yaknya Usha Daripada Kerajaan kita Untuk menjaga Untuk menjaga Rakyatnya Jadi segala tuduhan Yang dilemparkan Kerajaan Untuk caro Dan Bui vaksin ni Soalnya Allah Serupa nak bunuh Rakyat tu Duk lah Prof ni Kita Ada juga ni Satu soalan ni Soalan sedap juga ni Nama baca kepada Prof Dia tanya Boleh tak Prof terangkan Jaka hayat Kesai Vaksin Yang ada dalam tubuh kita Setelah kita Di 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 vaksinkan Untuk Second dose Dia again ni Apa nama ni Covid punya Wabak ni Tak tahu 2019 2019 Sebab tu nama Covid 2019 Jadi Setakat mana Lelah ni Tahun berapa tak 2021 Mana 2 tahun 2 tahun Jadi amat nak Ayak lebih pada tu Tak boleh lah Tapi amat boleh Menggunakan Apa nama ni Pengalaman Pengajian Amat Di dalam Influenza 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 ni Bukan setakat nak pergi Keluar negara Dia suruh cacok Kalau pergi Umrah Tiada tahun pun Tiada tahun Dia suruh cacok Cacok Tahun ni Tangan lepas nak pergi Cacok pula Cacok pula Maknanya Jadi nak Ayaknya We have to be ready Maksudnya kita kena Bersedia Kepada keadaan tersebut Amat nak kata Ya atau tidak Kita tidak Sapa ketatu Tak boleh nak Ayak Maknanya Apa yang berlaku Kita baru setengah Untuk pusingan yang pertama Dah mendapat 2 dos Maksudnya 2 dos Maksudnya lengkap Untuk vaksinasi Tapi Orang tengah Barulah dos Pertama Setengah Baru tak dapat Dos yang kedua Termasuk Amat sendiri 21 Jun Baru dapat Dos yang kedua Jadi Seperti kata Prof Amat nak Sebab Dos pertama Alhamdulillah Tak ada efek Tapi Masih lagi Pakai mask Nel ini Dua lapih Maknanya SOP tetap Dijaga Untuk Pasal benda ni Kita tak tahu Super Jadi Kita akan berhenti Rehat Seketika Prof Selepas ni Kita akan Banyak lagi Soalan-soalan Daripada Penonton Kita pun Nampaknya Rancat Di Wall kita ni Untuk memberi Komen Pendapat Dan juga Soalan-soalan Boleh berinteraksi Secara langsung Dengan kita Ketika Yang berbahagia Prof ni Masih ada Bersama dengan kita Untuk live Pada hari ni Bicara khas Vaksin Apa Kata pakar Kita jumpa Selepas ni Kembali kita Di Ulum UPN Vaksin Apa kata anda Masih lagi bersama Dengan yang berbahagia Prof Prof Saharun Samsuddin Baik Prof Kita balik Tadi Telepon nak tanya Ada soalan Daripada netizen Di Wall kita Dia tanya Vaksinasi Orang penyakit jatung Ataupun penyakit-penyakit Kritika Yang lain Dia Setakat Yang saya Dimaklumkan Daripada Pembincangan dengan Pakar-pakar perubatan Dan juga Pembacaan saya Dua sahaja Yang Apa Yang Tak lepas Mendapat Kita panggil Perhatian khusus Oleh Apa Perkeliling Ketua Pengarah Kesehatan Malaysia Yang pertamanya Adalah mereka Yang ada masalah Darah beku Darah beku Maksudnya Mereka makan Ubat darah beku Ubat apa dia panggil Sama ada Apa Cair darah Ubat cair darah Cair darah Ataupun Mereka yang mempunyai Sejarah Anifleksif Sejarah Biar cocok kat Nyetak Apa kita panggil Tindak balas Yang spontan Yang spontan Yang Yang teruk Tindak balas Yang spontan Yang boleh Memudarakkan Memudarakkan Dua golongan ini Dia kena rujuk Kepada Pegawai perubatan Sebelum Daripada Menerima Vaksinasi Selepas daripada itu Tak ada Maknanya boleh belakang Boleh Tidak ada masalah Untuk menerima Maknanya Sakit jatuh Maknanya sakit-sakit Kritikal yang lain itu Boleh Boleh Melainkan Dua karo saat ini Yang pertama Bila kena jara Nyetak Nyetak Nak lari Nyetak Nanti ceket Tekor orang Kau tak boleh Itu dengan kata mudah Yang keduanya Orang-orang Darah beku Contohnya Amor sendiri Kemarinya Amor dicocok Amor makin Ubat cair darah Cukup Tapi Bila di cek tu Alhamdulillah Dibolehkan Dia ada kategori Kategori dia Maknanya Takut ragu-ragu Untuk Apa nama ni Baik Prof Kita nak tanya Prof ni ada Di segi Datanya Prof ni memang banyak Ada siper data Dan sebagainya Okay Amor Tapi Khusus Kalau tu Prof kata Data dan fakta ni Daripada seluruh dunia Ia telah membuktikan Bahawa Kesan positif Ataupun negatif Sekiranya ada Daripada Sotikai Vaksin Kalau boleh Jelaskan Slide Saya dua slide Akhir saya tu Adalah Kajian yang dibuat Di Brazil Okay Di Sao Paulo Dan juga Satu lagi Di Apa nama ni Negara Cina Ini 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 Di Tak Okay Ini Ini Israel ni Di Israel Betul Itu orang kata Agenda Israel Agenda Israel Israel adalah Antara negara yang Paling tinggi Peratusan Vaksinasi Oh Padahal Berani Segera orang pun Jadi itu dia Jadi kalau kita tengok Pada gambar rajah tu Selepas Daripada Apa nama ni Dia ada Dia start Vaksinasi tu Pada anak Panah warna merah Panah merah Iaitu Dezember 2020 2020 Dezember Tahun 2020 Launch of Vakination Camping Camping Lepas tu Lepas tu Dia lock down Dia lock down Dia lock down Initial lock down Lepas tu Lock down pun lock Kali kedua Dia start dengan 20 hari boleh 12 27 hari boleh 12 tu 27 hari selepas tu Dia buat lock down Lepas tu Januari Lapan boleh Januari Lock down pula Pada tahun 2021 Kesan ni Kita tengok Daripada ada Gambar Ada warna Peach tu Warna peach tu Itu kesan dia Peach tu Pada 7 Februari 2021 Dia turun Dia turun Ni graf dia Kalau di Page 2 tu Dia Reapening Dia buka balik Dia buka Lock down Dia tak boleh buka Sama-sama Neger ke Dia buka Maknanya Reapening tu Dia buka balik Maknanya Macam kita PKPB Bersarak Pada Februari Dan kalau kita tengok Full reopening dia tu Pada bulan 3 Bulan 3 Bulan 3 Kalau kita tengok Dia kotor Pada Apple 1 Apple 2021 tu Maksudnya Nak rapat Bawah Dan bila May boleh Pasal Bawah ni Maksudnya Dia Immunity Kelompok Dia tu tercapai Maksudnya Dia gomong Maksudnya Dia Padai Setengah Dia tak ada masalah Pada waktu tersebut Maksudnya Satu Satu Graf Yang dikaji oleh Satu Satu lagi Ada di Meksiko Di Apa ni Brazil Maksudnya Yang dikaji oleh Berbagai Professor Ini Kita tengok Yang Brazil Yang warna Yang warna Biru tu Adalah Apa dia panggil Health worker Apa namanya Front liners Yang warna biru Yang warna biru Warna Ita tu Or biasa Dia ada perbezaan Dia ada perbezaan Lepas daripada Yang ngelah sekali tu Nampak Anak panah merah Ngelah tu Health worker Dia bagi Vaksinasi Rendah Dia punya Kadar Daripada Dia orang biasa Tengah orang biasa Naik ke atas Betul Sampai ke 25 ribu Dia punya Angka dia Tapi Kalau kita banding Dengan yang Front liners Sampai Lebih kurang 5 ribu 5 ribu sahaja Makna perbezaan dia tu Lebih kurang 20 ribu Itu Ini bukti-bukti Scientific lah Kita panggil Betul Laman yang mengikut kajian Pasal benda ni lah Ini tengah Tengah duduk Turun naik lagi Naduk perai Naduk perai lagi Baik Terlalu banyak Terlalu banyak Kita tengok Terlalu banyak Fatwa timbul Daripada pakar-pakar Ada toliah Banyak pakar-pakar Tidak ada toliah Sebenarnya Dia mengaku dia Dia hebat Dia bisa Ianya ada Kaitan dengan Musuh Dia pergi Mananya Ini satu Propaganda Daripada Barat Daripada Mereka-mereka yang Pro Kepada Yahudi Khususnya Ada juga yang Kaitan dengan Hukum Fik Islam Comment Prof sikit Saya ni Bukit Agama nak Cakap pasal Fik Islam Cumanya Ambo ada Slide Tunjuk Hadis Nabi Ada slide Ada bukan Slide saya Tunjuk Hadis Nabi Saya rasanya Slide Nabi kata Hak sebelah kiri Cara buat vaksin Hak sebelah kiri Cara Nak buat vaksin Nak payahnya Vaksin itu dihasilkan Daripada Research Pasu-masu Kepada Animal Study Clinical Study Production Production Pula Dia ada Dia punya skala kecil Skala medium Skala tinggi Mananya Dia pergi kepada Siapa ke Next Step Yang ada di situ Rasulullah Waktu Bik Sepatah Dia katakan Apabila kamu Apabila kamu Mendengarkannya Yang ni Wabok di suatu tempat Maka Janganlah kamu Pergi situ Apabila ia berlaku Di tempat kamu Maka Janganlah kamu Keluar lari Daripada Jangan Tubik Itu je Nak rayaknya Hadis ni Hadis Hadis Dia bukan Takwil Dekat lain Hadis Ruwayat Imam Muslim Ya Jadi Maknanya kita Kita kena duduk situ Kalau kita duduk Duduk Kalau kita Mari wabok Kita jangan Tubik Jangan tubik Kalau kita duduk Jauh Kita jangan Lagi Kalau kita duduk Dalam kawasan wabok Kita jangan Tubik Tapi apa yang berlaku Tidak gitu Paku lima Pakat lari Berlaku Bila ada Kita sekolah balik Lalu Lepas tu kita Bila duduk Walaupun Nak belik Bila orang kata Total lockdown Start hari ni Sampai ke 14 hari Berjujuk di highway Nak belik Maknanya Walhadu ni Telefon boleh Video call boleh Jadi Ambrunya Apa namanya Bagi pihak Masyarakat lah Kita minta Sedikit pengorbanan Ambrasa Ramadhan Kita Anak-anak Adik kakak kita Anak Suami duduk Isteri duduk di luar Apa semua kak Tak balik lama Dan sebagainya Jadi Hak lain-lain tu Kita pakat-pakat Bantu lah Maksudnya kita Apa namanya Cuba bertahan Sebab tidak lama pun Kita tidak balik Dua minggu Contohnya Okey dah tu Bukit dua tahun Bukit dua tahun Lepas dua minggu Lepas ni Kak Sumpah juga lockdown Ini dua minggu Jadi Sok Allah Kita ni Lockdown Kak Sampai kau tak tahu Satu tempoh yang panjang Pakat geduk Beran Sering Beli belakang Buat kulit di rumah Memes di rumah tu Jadi Supermarket Dia gini Kita bimbang Memelah Semangat kita Kita nak raya Dengan nyemuk Semangat kita Cuci Memelah ni Nak singgung Tanah nyemuk Dan sebagainya Apa namanya Tapi Apa namanya Dah tak boleh balik Sebab daripada ni Jangkit teh tu Sebab kita tak tahu Kita ni ada Keduk dalam kita Sebab Variant Variant Loni ni Kadar-kadar tu Mild Kita panggil Tak nampak Sumpah Jadi Sok Allah Kita buat balik Kedua kewagia kita Lepas tu Ada Nyekuh pun Biasalah Bila balik Kapur Dia tengok Anak balik Dia buat Nyekuh Nyekuh Buat jam musiki Buat jam musiki Pangil Tahlik Mula Apa semua Biasalah Budaya Kita Budaya Jadi spread Dia jadi Cluster Jadi clusternya semakin bertambah Bertambah Sebab tu lah ni telah timbul Satu Apa nama ni Istilah dia panggil Norma baru Ya Maknanya kita kena hidup lah ni Adik kakak Dalam suasana Budaya baru Betul Kita nak menerima sesuatu yang baru ni Agak susah Betul Tapi Slow-slow lah Slow-slow Slow-slow Hak salah tu Dia ngaku salah Selesai masalah Masalah lah ni Bila kita buat salah Kita tak ngaku kita salah Jadi Super juga Nak kedok kita ni Jadi penyebab Kepada Orang-orang yang Hak dekat dengan kita ni Mana kita ni Yang jadi penyebab Wabuk Betul Kita kena tanya diri kita sendiri Supaya Bila Kalau kita tak seh Jadi penyebab tu Jadi maknanya Kita kena jaga lah Betul Di antara jaga-jaga Antara langkah-langkah yang jaga Seperti mana yang kita sedia maklum Banyak dah kita duduk Pakai mask Pakai Ikut SOP Cuci tangan dan sebagainya Salah satunya Yang paling penting lah ni Kita kena Waksin Betul Jadi untuk Untuk akhirnya Prof Mungkin Pesene kepada Rakyat Kelantai di luar sana Saya Apa namanya Secara peribadi Secara umumnya lah Saya berserulah Pada semua Rakyat Kelantai Adik kakak Pakcik Apa Apa namanya Ayah Mak kita Semua-semua Supaya Masing-masing Pakat Tolong-menolong Untuk bantu Masyarakat Yang tidak mampu Pergi vaksin Kita ada orang tua Ada Portspupu Duduk jauh-jauh Soalan-menolong Tak boleh balik Tak boleh balik Jadi Kita pakat buat Dan saya Syukur Alhamdulillah Saya tengok Banyak NGO-NGO pun Apa namanya Bekerjasama dengan Kerajaan Negeri Dengan Kerajaan Pusat Dengan KKM sendiri Kalau ni saya tengok Apa namanya Adanya Buat van Untuk bawa Orang pergi ke vaksin Mananya Inisiatif yang dia ambil Inisiatif yang dia ambil Jadi kita nak Orang pergi ke itulah NGO-NGO Biar sama-sama Berganding bahu Bantu Kerajaan Negeri tu Memet Cong Cumanya Rakyat tu Kena sokong Juga Benda ni adalah Percuma Percuma Kita tak payah Sepersin pun Kerajaan habis Juta-juta Beliung-beliung Untuk Rakyat sehat Lepas tu Ubat tu Memet Kita Surah pada Kementerian Sebab dia Memet Ada isu Yang dikeluarkan Oleh Persatuan Doktor Dan sebagainya Pasal ubat-ubat Dikatakan Ada kesan Untuk lawir Covid Evomectin Dan sebagainya Bagi sayanya Saya kata Bekerjasamalah Dengan Kementerian Sebab Bila Ketua Pengarah Kesehatan Buat Kenyata Apa namanya Kenyata Itu Dia ada sebab Kita kena Tunggu Perlepasan Daripada Apa namanya NPRA Dan Kementerian Supaya Dan Kalau benda ini Boleh ditemua Kita tunggulah Pengumuman-pengumuman Seluruh senyum Daripada Pihak-pihak yang berwajib Untuk apa-apa pun Para penonton Mengenai dengan Covid-19 Mengenai dengan Vaksin ini Kita hanya Perlu dengar Daripada berita-berita yang benar Dan berita-berita yang benar ini Hanya dikeluarkan oleh Pihak-pihak yang berwajib Mereka-mereka yang Mempunyai Tauliah Dan juga Mereka-mereka yang Betul-betul pakar Jangan kita duduk Dengar Learning-nya Kalau kita tengok di Media sosial Utamanya Ramalah ni Telepon ni Dia mudah pun Kita buat video sendiri Kita post sendiri Macam-macam Versi ada Jadi Kalau sekodah Untuk hiburan Tak ada masalah Itu hanya Sekodah untuk hiburan Bukan untuk menjadi Suatu makanan Kepada minda Kita nak cahaya Benda-benda Jadi hanya Sekodah ni sahaja Pertemuan kita Untuk ulum Bicara khas kita Mengenai dengan Vaksin Apa kata pakar Sekali lagi Kita ingin merakamkan Jutaan terima kasih Kepada yang berbahagia Profesor Saharun Samsudin Pensarah program Bio Perubatan Pusat Pengejian Sains Kesihatan Universiti Sains Malaysia Kubang Krian Sebenarnya Kecik dengan Prof ni Tiga jai tak kena Kita Tak daily kita juga Kita Kauh Kauh Soal dia Dia kauh banyak Jawap apa dia Kita soal tu tak Sebuah video Mana kauh banyak Jadi bila kauh banyak Jawap yang kauh banyak Ilmu yang kita dapat InsyaAllah Di lain kesempatan kita Akan jemput lagi Yang berbahagia Prof Untuk bersama-sama dengan kita Jadi sebelum kita berpisah Para penonton Sesungguhnya Ujian daripada Allah Ta'ala Ditujukan kepada kita Umat manusia Hambanya ini Sesuai Dengan kemampuan Yang dimiliki oleh hambanya Untuk itu Renung-renungkanlah Kita fikir-fikirkanlah Apa yang berlaku Di dunia kita Ketika ini Dan Harapannya Kita Berkena Berganding bahu Ada antara satu sama lain Itulah keluarnya Hashtag Kita jaga kita Hanya kita yang mampu Jaga diri kita Dan Jangan Kita jadikan Kita ini penyebab Kepada penyebaran Wabak pandemik Covid-19 InsyaAllah kita jumpa lagi Di lain kesempatan Jaga diri Hiasi pribadi Lindungi diri Lindungi semua Assalamualaikum Jumpa lagi